Soto tanpa nasi dibanderol 120 ribu rupiah. Viral pria dibuat kaget dengan harga menu warung di Papua. Papua Nibos. Sebuah video seorang pria kaget saat menanyakan harga menu makanan di warung di daerah Papua beredar viral di media sosial. Video tersebut jadi perbincangan setelah diunggah akun TikTok at defrisen.silangen6 dan dibagikan ulang di akun Instagram at undercover.it. Dalam video tersebut, terlihat suasana di sebuah warung, lalu terdengar suara pria yang menanyakan harga Soto kepada seorang ibu-ibu. Pria tersebut pun terkejut saat mendengar jawabannya, sebab, menurutnya, harga makanan di sana terbilang mahal, dan berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan harga di Pulau Jawa. Kalau Soto berapa satu porsi? Tanya perekam. Lantas, ibu-ibu penjaga warung itu memberikan jawaban, harga Soto pakai nasi Rp140.000. Rp140.000 dek, kalau pakai nasi, ujarnya. Kemudian, pria tersebut bertanya kembali tentang harga Soto tanpa nasi. Ibu-ibu penjaga warung itu menjawab, untuk harga Soto tanpa nasi Rp120.000. Dalam keterangan akun TikTok tersebut, tertulis warung makanan tersebut berada di Papua. Papua Nibos. Demikian bunyi caption di unggahan Instagram at undercover.it. Dalam video juga terlihat beberapa menu makanan yang dijual warung di Papua tersebut tercantum di sebuah papan tulis yang tergantung di dinding. Tampak menu Coto Makassar harga Rp140.000. Lalu nasi konro Rp140.000. Ayam lalapan biasa Rp130.000. Ayam gepre Rp140.000. Nasi goreng Rp140.000. Lalu, soto ayam Rp140.000 dan bakso urat Rp140.000. Rata-rata harga makanan yang dijual di warung di Papua tersebut kisaran Rp140.000. Jika dibandingkan dengan harga makanan di Pulau Jawa, harga makanan di Papua tersebut jauh lebih mahal berkali-kali lipat. Meski singkat, video momen pria bertanya harga menu makanan di Papua itu menarik perhatian warganet hingga viral. Sejumlah warganet pun menyebut harga menu makanan di Papua tersebut begitu mahal hingga berkali-kali lipat. Ada juga warganet yang menyoroti harga makanan di Papua itu mahal karena tak meratanya perekonomian di Indonesia, khususnya di wilayah timur tanah air. Katanya dah merata, 10 tahun lebih ngapain aja ya, soto pake nasi Rp140.000, tanpa nasi Rp120.000, artinya nasi goreng Rp130.000, artinya nasinya Rp20.000, bumbu nasgornya Rp110.000, bawa duit Rp50.000 cuma dapet irisan kol. Tetanggaku kerja di Papua. Jadi obedi rumah sakit. Bisa bangun rumah megah dua lantai. Menyala A tetanggaku, harga sotonya Rp140.000. Tolong sebutkan harga Indomie berapa. Tulis beragam komentar warganet.